Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar mengenai hama pada beberapa tanaman seperti pada soybean, kedelai, kemudian jagung dan juga padi Nah setelah yang kemarin kita sudah banyak belajar mengenai yang pertama histori pesisida, kemudian kita belajar mengenai serangga kemudian belajar mengenai vertebrata hama khususnya tikus dan sekarang kita belajar mengenai contoh-contoh hama pada beberapa tanaman Yang di sebelah slide yang pertama ini adalah ulat Ulat ini masuk ke Indonesia baru tahun 2019 Dan ini disebut dengan hama invasif Hama yang aslinya bukan berasal dari Indonesia Melainkan dia datang dari luar negeri dan dia menginvasi Indonesia dan merusak tanaman jagung kita Siapakah dia? Dia adalah FAW Volalmy Worm Spesisnya adalah spodok drafurgi beda Nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya Oke Nah ini Yang pertama adalah kita membahas mengenai hama pada soybean Pada soybean Pada gedele ada 4 hama ini yang akan kita bahas Ada beanfly, lalat bibit kacang Ada whitefly, bimisiatabasi Ada FAW Yaitu Volalmy Worm Spodok drafurgi Spodok drafurgi Spodok drafurgi Spodok drafurgi Spesisnya beda ya Dan kemudian ada etiela SPP Ini adalah soybean pot borer Atau penggerek polong kedelai Nah sebelum kita Sebelum kita beranjak ke masing-masing hama ini Ini ya Jadi ketika kita menginginkan panen yang berlimpah Terutama soybean yang diperlukan apa sih Yang harus kita perhatikan salah satunya adalah Dari jarak tanam kita Populasi tanaman Jumlah populasi tanaman yang di tanaman ada berapa Kemudian bagaimana fertilizernya Apakah pemumpukan berimbang atau tidak Kemudian Apakah dia Ya tidak ada naungan Karena adanya naungan akan mempengaruhi produksi dari soybean ini ya Kemudian bagaimana dengan hama Penyakit dan gulma Seperti yang kita ketahui bahwa Organisme pengganggu tanaman Dalam Yang mengganggu tanaman itu kan tidak hanya hama ya Melainkan ada penyakit dan ada gulma Di saat waktu yang sama Tanaman bisa Bisa mendapat Bisa mendapat gangguan dari ketiga hal ini Dalam secara bersamaan Dan apabila kita tidak mengendalikannya Sudah barang tentu bisa saja kita bisa gagal panen Dan selama ini Produksi kedelai kita dalam negeri itu masih sangat kurang Sehingga kita Masih mengandalkan negara lain Kita masih mengimpor ya Kedelai dari US Karena Kedelai dalam negeri kita belum terpenuhi ya Pernah disini kebutuhan banyak Permintaan banyak Namun Yang bisa kita hasilkan belum Mumpuni Kemudian Faktor apa yang mempengaruhi populasi dari hama Pola tanamnya bagaimana Apakah pola tanamnya selalu menanam Selalu menanam komoditas yang sama Tidak ada rotasi Sehingga jika tidak ada rotasi Pasti tidak bisa memutus siklus hama Ataupun penyakit tersebut Varietas yang digunakan Apakah varietas tahan atau karentan Kemudian Inangnya House plantnya bagaimana Ini berkaitan dengan varietas ya Kemudian Plant growth phase Fasa pertumbuhan tanaman Jadi ada beberapa hama Yang dia munculnya hanya di awal saja Ada hama yang munculnya di sepanjang Tanaman itu Ada ya Jadi Baik muncul di fase vegetatif Atau konkeneratif Karena Seperti ini ya Bean fly atau lalat bibit kacang itu Hanya bisa kita temui di Sekitar Dua minggu awal Jadi Klusial Adanya serangan Hama ini Di dua minggu awal Tanam saja Kemudian setelah itu Hama ini Tidak penting lagi ya Karena memang dia menyerang pada Awal tanam saja Kemudian seasonnya Apakah Apakah kita menanam di musim penghujan Apakah kita menanam pada musim kemarau Sudah barang tentu itu akan mempengaruhi Adanya hama atau penyakit Jadi Kalau hama itu Banyaknya Banyaknya Menyerang pada Musim Kemarau Jadi Intensitas hama itu tinggi pada musim kemarau Dan Apa Siklus hidup dia itu akan lebih cepat Jika Kondisinya adalah panas ya Sedangkan Kalau penyakit itu Kebanyakan dia Intensitasnya akan lebih tinggi Pada musim penghujan Karena biasanya Kalau penyakit itu Butuh Kelembapan yang tinggi Butuh Hujan Butuh air hujan Butuh percikan air Dan lain sebagainya Sehingga Itu akan mempengaruhi perkembangan Dari penyakit Kemudian Yang mempengaruhi Populasi hama Juga ada Atau tidaknya Musuh alami Yang ada di lapangan Dan adanya musuh alami Di lapangan itu Bisa kita upayakan Yaitu Salah satunya Dalam menanam tanaman refugia Kemudian Apakah ada Human actionnya Apakah kita melakukan Pengendalian Apakah kita Termasuk Rotasi tanaman Varitas yang digunakan Kemudian Apakah Pemumpukan berimbang Itu termasuk Human action Di situ Apakah kita Menggunakan insektisida Atau tidak Apakah menggunakan Biological agent lainnya Dan lain sebagainya Jadi Kesemua faktor itu Akan mempengaruhi Populasi Dari hama Seperti itu ya Semoga mudah dipahami Hama yang pertama adalah Lalat bibit kacang Ini adalah Beanfly Opiomyopaseoli Jadi bioekologinya Opiomyopaseoli ini adalah Diptera Ini lalat ya Ini magunya Dan ini sangat kecil ya Bukan Bukan housefly Bukan alat rumah Itu bukan Diptera Gromyzide Dia menyerang Pada tanaman muda Sampai kira-kira Sepuluh hari ya Jadi sekitar dua minggu awal Dua minggu setelah tanam Jadi betina itu bertelur pada Daun muda Yang baru saja tumbuh Jadi daun muda yang baru saja tumbuh Itu diserang oleh Si Imago Putina Dari Beanfly ini Lalat bibit ini Kemudian Jadi telur Kemudian diletakkan Biasanya di bawah Lapisan epidermis Pada bagian Biji Biasanya Tokotildo Dan dimasukkan Di situ Kemudian telurnya Biasanya warnanya Bulat Agak oval Setelah dua hari Telur menetas Dan menjadi larva Seperti yang sudah Kalian pelajari ya Diptera ini Kesemua diptera Itu adalah Metamorfosisnya Hulu metabular Jadi dari telur Larva Pupa Dan imago Setelah larva keluar Apa yang akan Dia lakukan Dia akan menggerek Di dalam batang Alat Bibit Jadi larva Dia masuk ke dalam batang Dan kemudian Dia menggerek batang The larva Bore the stem Through the bark Dia menggerek batang Sehingga The attack of beanfly Is characterized By the presence Of white spot On the first leaf Peace Jadi Keberadaan dari hama ini Salah satunya Ditandai dengan adanya Bercak putih Pada daun 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 yang muncul pertama Jadi ada Ada apa Goresan putih Nah itu adalah Tanda Itu di dalamnya Itu ada Direkan dari Si larva Lawat bibit ini Nah kemudian Di white spot Itu juga ada Tusukan ovipositor Dari si betina Pas manajemennya Bisa menggunakan Amulsa Gerami Kemudian Seed treatment Jadi si benih itu Kita Kita Treatment dengan Misalnya Biological agent Kita treatment Dengan Insektisida Kita treatment Dengan PGPR Plant growth Promoting Resobacteria Dan lain sebagainya Sehingga Sehingga Benih tersebut Terhindar dari Hama Terutama Di awal Pusin tanam Kemudian Bisa Menyemprotkan Insektisida Sekitar 7 hari Jika Populasinya Mencapai Ambang Batang Ambang Ekonomi Ambang Batas 1 imago Per 50 Rumpun Tanaman Jika Sudah Ditemukan 1 imago Per 50 Rumpun Tanaman Bisa Dikendalikan Dengan Menggunakan Insektisida Kemudian Menggunakan Musuh Alami Parasitoid Parasitoid Ini adalah Organismen Yang Dia Memarasit Serangga Dan Biasanya Parasitoid Ini Juga Dari Serangga Dari Insektas Dan Kebanyakan Parasitoid Itu Dari Ordo Himenoptera Oke ya Kemudian Ini ya Jadi Kejalannya Dia akan Mati Seperti ini Kemudian Yang kedua Adalah Whitefly Whitefly Ini adalah Kutu kebul Biasanya Dia banyak Dibalik Dibalik Daun Warnanya Putih-putih Bemisyatabasi Ordo Himenoptera Himenoptera Alat mulutnya Menusuk Dan mengisap Familinya Adalah Ailerodide Ini adalah Imago Dari Whitefly Atau Bemisyatabasi Dia White Wings Warna Putih Wings Kemudian Kemudian Imago Bertelur Pada Di bawah Daun Di bawah Permukaan Daun Muda Warnanya Bright Yellow Telurnya Telurnya Sekitar 6 hari Dan Kemudian Menetas Kemudian Ya Nip Oke Infa Yang Keluam Berwarna Pucat Kemudian Bodinya Oval Dan Flat Hanya Instar Pertama Yang Mempunyai Tungkai Selebihnya Instar Selanjutnya Instar 2 3 Itu Dan Sampai Dewasa Terutama Terutama Betina Dia Apa Namanya Dia Attached To the Leaf Dia Tidak Bergerak Jadi Ada Whitefly Yang Dia Mempunyai Sayap Dan Ada Yang Tidak Bergerak During Its Growing Period Pupa Stage Fase Pupa Itu Di bawah Permukaan Dari Daun Kemudian Jadi Mereka Itu Menusuk Dan Menghisap Cairan Tanaman Si Kutuk Kebul Ini Memproduksi Ambun Madu Dan Dia Dan Adanya Ambun Madu Sekresinya Itu Biasanya Mengundang Semut Dan Juga Jadi Ada Ambun Jelaga Juga Yang Bisa Muncul Ketika Ada Ambun Madu Biasanya Diikuti Dengan Ambun Jelaga Ambun Jelaga Itu Warnanya Hitam Dan Whitefly Itu Juga Menjadi Vektor Penyakit Tanaman Yaitu CMMV Di Soybean Dan Kacang-kacang Yang lainnya Jadi Kutu-kutuan Terutama Misalnya Kutu-kubul Kutu daun Itu Salah satu Selain Sebagai Hama Dia Juga Menjadi Vektor Penyakit Tanaman Jadi Ketika Dia Menusuk Dan Menghisap Tanaman Dia Juga Membawa Virus Di Stilet Dan Ketika Dia Berpindah Ke Inang Lain Dia Bisa Menularkan Virus Yang Dibawa Melalui Stilet Seperti Itu Nah Ini Pest Manajemen Adalah Tanam Serempak Monitoring Selalu Dilakukan Insek Intomopatogen Jadi Kita Mengendalikan Serangga Tersebut Dengan Intomopatogen Intomopatogen Itu Adalah Patogen Yang Patogen Adalah Penyebab Penyakit Pada Serangga Bisa Virus Hematoda Cendawan Dan Bakteri Jadi Misalnya Adalah Bakteria Intomopatogen Jadi Bakteri Tersebut Yang Bisa Mengendalikan Serangga Seperti Itu Kemudian Parasito Dan Predator Kalau Predator Itu Memangsa Kalau Ini Adalah Fase Fase Dari Kutuk Kebul Yang Dia Mempunyai Yang Dia Aktif Bergerak Atau Disebut Dengan Crawler Itu Instar Pertama Selanjutnya Instar Kedua Tiga Empat Dan Sebagainya Dia Attached To The Leaf Dia Diam Di Daun Dia Cenderung Tidak Bergerak Nah Ini Biasanya Yang Mempunyai Saip Ini Adalah Yang Jantang Seperti Itu Kemudian Ini Ada Ulat Gerayak Spodoptera Litura Jadi Spodoptera Itu Mempunyai Banyak Sekali Spesies Nah Ini Khususnya Spesies Spodoptera Frugui Perda Ini Masuk Ke Indonesia Itu Tahun 2019 Dan Dia Tidak Hanya Menyerang Tanaman Soybean Melainkan Sekarang Menjadi Apa Namanya Hama Utama Pada Tanaman Jagung Ini Masa Telur Dari Spodoptera Litura Jadi Ini Adalah Telur Masa Telurnya Itu Bisa Sampai Seribu Bisa Jika Hidup Semua Jadi Sekali Menetas Itu Bisa 600an Larva Yang muncul Bayangkan Jika Ini Tidak Ada Yang Mengendalikan Bayangkan Jika Tidak Ada Musuh Alami Di Lapangan Dan Betapa Karena Ini Lama-lama Menjadi Dewasa Ini Baru Setelah Satu Yang Baru Menetas Semakin Lama Semakin Tungunya Semakin Besar Kemudian Dia Biasanya Di Ini Masa Telurnya Ini Diko Warnanya Brownish Red Feathers Agak Kemerahan Kecoklatan Dan Dia Akan Menetas Setelah Empat Hari Dan Kemudian Narvanya Muncul Dan Kemudian Memakan Tanaman Dan 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 Pada Awalnya Dia Makan Secara Berkelompok Namun Seiring Dengan Perkembangan Instar Dia Akan Berpecar Gejalanya Dia Memakan Memakan Tanaman Bagian Awalnya Itu Memakan Bagian Atas Daun Dan Kalau Sudah Sudah Parah Sekali Dia Sampai Hanya Menyesakan Tulang Daunnya Saja Dan Setelah Sembilan Sampai Sepuluh Hari Pupa Berubah Menjadi Imago Ya Kemudian Oke Dan Ini Instar Akhir Adult Caterpillar Ini Adalah Instar Akhirnya Dia Makan Daun Selain Makan Daun Dia Juga Bisa Makan Polong Dan Juga Bisa Makan Tulang Daun Yang Muda Sedangkan Yang Sedangkan Yang Daun Tua Itu Biasanya Disisakan Tulang Daun Nah Ini Ya Yang Sudah Saya Kata Tadi Ternyata Spodoktera Spesies Spodoktera Ini Tidak Hanya Menyerang Tanaman Soybean Saja Melainkan Tanaman Jagung Kemudian Potato Spinach Dan Adalah Salah Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Plain In Unison Tanam Serempak Menggunakan Toleran Varieties Menggunakan Virus Entomopatogen Kemudian Bisa Menggunakan Insektisida Sebagai Langkah Akhir Dalam Pengendalian Jika Abang Batasnya Kerusakan Yang Dihasalkan 12,5% Jadi Ketika Kerusakan 12,5% Itu Bisa Dilakukan Pengendalian Secara Sintetik Seperti Itu Jadi Penggunaan Insektisida Itu Memang Ada Aturannya Jika Sudah Mencapai Ambang Ekonomi Kemudian Hamas Selanjutnya Pengerek Polong Soybean Pot Borer Sesuai Namanya Pengerek Polong Sehingga Dia Memakan Polong Ini Adalah Lepidoptera Piralide Berarti Siklus hidupnya Mulai dari Telur Larva Pupa Imago Telurnya Diletakkan Secara berkelompok 4-15 Telur Biasanya Diletakkan Di bawah Daun Kemudian Di sekitar Bunga Setelah 3-4 Hari Kemudian Dia Menetas Kemudian Larva Instar Satu Dia Mengerek Polong Kemudian Dia Live Inside The Seed Jadi Dia Masuk Mengerek Polong Dan Dia Hidup Di Dalam Polong Kemudian Instar 2 Si Larva Itu Dia Keluar Dari Polong Jadi Polong Nanti 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 Akan Berlubang Seperti Itu Kemudian Gejalanya Pada Satu Polong Biasanya Bisa Ditemukan Lebih Dari Satu Larva Seperti Ini Berlubang Fast Management Karena Larvanya Tersembunyi Di dalam Polong Itu Biasanya Pengendalian Efektif Daku Mengendalikan Agen Sayati Yaitu Parasitoid Jadi Serangga Yang memarasit Serangga Lain Spesies Nya Adalah Trichogramma Bakteri Dan Juga Bisa Menggunakan Insektisida Dengan Bahan Aktif Tertentu Oke Kemudian Kita Berpindah Ke Pest On Mice Jadi Ada Tiga Hama Yang Akan Kita Bahas Disini Ini Ada Spodoptera Lagi Sama Ada Spodoptera Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Kemudian Ada Helicover Malamigera Dan Austrinia Fornacals Nah Ketiga Hama Ini Berbeda Kita Akan Bahas Satu Persatu Sama Yang Dengan Tadi Fall Almi Worm Atau Desebut Dengan Ulat Gayak Spodoptera Ini Banyak Spesies Ada Ada Menyerang Bawang Spodoptera S Sedangkan Yang Menyerang Jagung Biasanya Spodoptera Litura Dan Spodoptera Fulki Perda Dan Spodoptera Fulki Perda Dia Adalah New Pass On Mice Dia Adalah Invasive Alien Species Yaitu Adalah Species Yang Aslinya Bukan Dari Indonesia Melainkan Dari Dia Datang Dari US Pada Tahun 2019 Dia Sekarang Penyebaran Dari US Keseluruh Dunia Dan Sekarang Sudah Sudah Mulai Di seluruh Indonesia Sudah Bisa Ditemukan Spodoptera Fulki Perda Telurnya Sama Dia Diretakan Dalam Masak Dia Berkelompok Kemudian Sekali Menetas Ada Banyak Sampai 700 Kemudian Larufanya Dia Awalnya Dia Makannya Secara Secara Berkelompok Kemudian Seiring Dengan Dia Bertambah Besar Dia Akan Separate As They Grow Dia Akan Ber Ber Pisah Pisah Ini adalah Larvanya Ini adalah Imago Ini sebuah Dokter Fulki Perda Yang Membedakan Dengan Yang Membedakan Dengan Sepad Dokter Alitura Adalah Di Bagian Kepalanya Ini Morfologinya Ada Grof Y Ini Imago Seperti Tenda Kerusakannya Daun Terskeletonis Daun Terskeletonisasi Jadi Menyisakan Tulang Daunnya Saja Hal Yang Bisa Dilakukan Antara Lain Adalah Cultural Control Jadi Pengendalian Secara Mekanis Mekanis Bisa Dengan Kita Mengambil Masa Telurnya Karena Telurnya Diletakkan Secara Masa Jadi Ketika Di Lahan Kita Melakukan Monitoring Dan Menemukan Hema Ini Bisa Kita Ambil Dan Kita Musnahkan Kemudian Intercropping Intercropping Dengan Komoditas Lain Sehingga Akan Lebih Diversitasnya Akan Lebih Beragam Sehingga Mungkin Disitu Musuh Alamin Yang Datang Juga Beragam Menggunakan Entomopatogen Virus Based Insecticide Namun Ini Adalah Biological Agent Spodoptera Frugiperda Nucleopoly Hydrosis Virus Jadi Ini Adalah Virus Yang Dia Bisa Mengendalikan Spodoptera Frugiperda SF Ini Spodoptera Frugiperda Kemudian Ini Merupakan Metarizum Anisoplie Dan Bioferia Basiana Merupakan Biological Agent Dia Adalah Cendawan Entomopatogen Jadi Cendawan Yang Bisa Mengendalikan Si Serangga Basisnya Metarizum Dan Bioferia Menggunakan Azadirata Nim Ini Adalah Mimba Sebagai Pasis Nabati Host Plant Resistance Jadi Salah Satunya Adalah Dengan Jagung Traskenik Gimana Jagung Tersebut Disisi Pigen Ketahanan Tertentu Dari Basilus Rungiansis Sehingga Asis Spodoptera Itu Ketika Makan Jagung Traskenik Tersebut Dia Akan Menolak Sehingga Tanaman Jagung Aman Dari Serangan Spodoptera Fruki Pada Dan Spodoptera Litura Kemudian Hama Yang Kedua Dari Jagung Ini Pengerek Batang Jagung Kalau Yang Spodoptera Fruki Pada Dan Litura Banyaknya Menyerang Pada Daun Kalau Pengerek Batang Jagung Sesuai Dengan Namanya Porn Stem Borer Dia Menggerak Batang Yang Digerek Adalah Batang Seperti Yang Bisa Kalian Lihat Di Slide Ini Batang Ini Ada Lubang Lubang Ini Yang Membuat Siapa Yang Membuat Ostrina Furnacalis Ini Dia Adalah Lepidoptera Ordonya Dengan Metafonus Hulometabola Bola Dari Telur Larva Pupa Dan Imago Jadi Ini Adalah Bulatan Jadi Kalau Ada Bulatan Di Batang Batang Jagung Ini Sudah Barang Tentu Bisa Dipastikan Yang Menyerang Dalam Ostrina Furnacalis Dan Hal Yang Bisa Kita Cirikan Lagi Adalah Di Sekitar Lubang Ini Bisa Ditemukan Adanya Dirty Dirt Ada Kotoran Kotoran Ini Merupakan Veses Jadi Dia Makan Di Dalam Dan Dia Tidak Jorok Si Hama Ini Melainkan Kalau Dia Ingin Melakukan Sekresi Dia Akan Membuang Vesesnya Di luar Oke Pengendalianya Adalah Dengan Bisa Menggunakan Basilus Trongiensis Microbial Pesticide Ini Adalah Agen Biologi Juga Kemudian Melepaskan Predator Banyak Predator Yang Bisa Mengendalikan Hama Ini Penggunaan Parasitoid Serangga Yang Bisa Memarahi Serangga Lain Itu Ada Jadi Parasitoid Bisa Digunakan Juga Dan Sudah Pasti Penggunaan Variitas Resisten Sangat Membantu Kalau Varetas Yang Kita Gunakan Rentan Otomatis Lebih Mudah Terserangkan Chemical Pesticide Sebagai Langkah Akhir Dalam Pengendalian Juga Bisa Digunakan Corn Stamboran Kemudian Yang Ketiga Ini Penggerek Tongkol Jagung Yang Digerek Adalah Tongkol Nah Ini Telur Diletakkan Biasanya Secara Single Atau Diletakkan Secara Beberapa Dan Diletakkan Di Rambut Jagung Jadi Ketika Jagung Sudah Mulai Muncur Rambutnya Nah Itu Helicover Parmigra Imago Setelah Melakukan Kopulasi Dia Biasanya Bertelur Di situ Di Rambutnya Dan Kemudian Beberapa Hari Kemudian Setelah Telur Itu Meretas Menjadi Larva Larvanya Akan Masuk Kedalam Kop Masuk Kedalam Si Tongkol Gejala Yang Paling Terlihat Adalah Larva Instar Pertama Biasanya Dia Memotong Rambut Jagung Gejala Seperti Terpotong Terpotong Lurus Dan Larva Dari Helicover Parmigra Ini Adalah Kanibalisme Jadi Ketika Mungkin Dia Diletakkan Beberapa Telur Di Rambut Jagung Tadi Karena Dia Kanibal Memakan Sesama Sehingga Dia Hanya Menyisahkan Satu Only One Larva In One Corn Jadi Satu Jagung Hanya Ditemukan Satu Helicover Parmigra Ini Ada Pupanya Biasanya Dia Menjalan Berpupa Dia Jatuh Ke Tanah Kemudian Dia Jadi Mago Perusakan Ditimbulkan Tadi Dia Dia Memakan Ini Biasanya Dia Tidak Sampai Habis Memakannya Biasanya Dia Dipucuk Tongkol Jagung Oke Lanjut Ke Hama Pengendalian Apa Yang Bisa Kita Lakukan Pengendalian Dari Hama Ini Adalah Bisa Menggunakan Panggunaan Musuh Alami Parasitoid Trikogama Eriborus Ini Adalah Parasitoid Serangga Memarasit Serangga Lain Penggunaan HANPV HANPV Ini Adalah Virus Entompatogen Dari Virus Yang Bisa Menyebabkan Penyakit Pada Serangga Ini Adalah Gejara Khususus Dari Penggunaan HANPV Kalau Tadi Ada SLNPV Dan SFNPV Terus Produk Terafog Pada NPV Dan Kalau Ini Karena Dia Spesifik HANPV Singkatan Dari HANPV Nucleopoli Hedrosis Virus Serangga Yang Terserang Oleh Virus NPV Nucleopoli Hedrosis Virus Gejalanya Sangat Khas Yaitu Si Tungkai Belakangnya Dia Menempel Pada Ranting Sedangkan Dia Kepalanya Di bawah Seperti ini Dia Menggantung Dan Dia Biasanya Sebelum Mati Dia Akan Ke Atas Kepucuk Tanaman Sanitasi Kemudian Penggunaan Insektisida Jika Populasi Sudah Mencapai Lebih dari Satu Lava Per Sepuluh Tanaman Ini Adalah Spesies Dari Trikograma Kalau Dibawah Mikroskop Seperti Ini Kejala Kerusakan Yang Ditimbulkan Oleh Nucleopoli Hedrosis Virus Kemudian Alhama Pada Padi Yang Akan Kita Pelajari Disini Ada Lima Yaitu Warang Hijau Walang Sangit Brown Plain Hopper Warang Batang Coklat Yellow Stem Borer Golden Snail Ini Lima Hama Yang Dia Menyerang Tanaman Padi Green Leaf Hopper Warang Hijau Warang Hijau Spesies Nepothetic Phyrosens Hemiptera Sikadelidae Bentuknya Seperti Ini Dan Dia Kecil Dia Dibatang Biasanya Dibatang Padi Dan Dia Selain Menjadi Hama Dia Menjadi Vektor Virus Vektor Virus Tungro Jadi Ketika Dia Tungro Vektor Virus Pembawa Virus Ketika Dia Menusuk Dan Menghisap Tanaman Yang Terkena Virus Tungro Kemudian Dia Perpindah Ke Tanaman Lain Yang Sehat Kemudian Tanaman Yang Baru Tersebut Akan Tertular Oleh Tungro Karena Proses Makan Dari Nepothetic Phyrosens Distilat Mengandung Virus Nympha Dan Imago Dia Memakan Saptanaman Memakan Cairan Tanaman Dengan With Their Needle Shape Mouth Part Dengan Stilat Mereka Yang Berbentuknya Seperti Needle Seperti Jarum Ini Verus Tungro Ini Gejala Tungro Adalah Dia Warnanya Yellow Ke Orange Dan Ker Dil Seperti Ini Kemudian Jumlah Anakannya Berkurang Kemudian Layu Dan Bahkan Mengering Sepertinya Pengendalian Yang Bisa Digunakan Adalah Menggunakan Varietas Resisten Dan Juga Menggunakan Varietas Yang Resisten Terhadap Virus Tungro Kemudian Mengurangi Jumlah Pertanaman Padi Menjadi Dua Kali Pertahun Atau Bisa Menggunakan Rotasi Tanaman Jangan Menanam Padi Terus Menerus Kemudian Mengendalikan Gulma Karena Gulma Ini Juga Menjadi Salah Satu Inang Alternatif Dari Virus Ini Rotasi Tanaman Dengan Non Rice Crop During The Dry Season To Decrease Alternate Hose For Pest And Disease Jadi Untuk Memutus Siklus Hidup Hama Dan Penyakit Tanaman Itu Bisa Melakukan Crop Rotation Crop Rotation Itu Ada Sesuatu Yang Sangat Penting Oke Lanjut Kita Selanjutnya Ini Walang Sangit Walang Sangit Yang Dia Mempunyai Kelenjar Kelenjar Bau Ini Kalau Kalian Dekati Ini Pasti Bau Karena Dia Mempunyai Kelenjar Bau Hemiptera Alidide Ini Para Metamorfosisnya Adalah Paurometabola Metamorfosis Bertahap Dia Makan Pada Ini Makan Pada Malai Malai Yang Dia Fasanya Adalah Matang Susu Grains At Milking Stage Jadi Malai Yang Dia Belum Keras Banget Itu Namanya Malai Susu Dan Yang Impact Nya Adalah Empathy Grains Jadi Dia Tidak Menghasilkan Beras Dan Warnanya Berubah Menjadi Kecoklatan Jadi Kopong Empty How to Manage Remove Fish From Field Kita Mengendalikan Gulma Karena Gulma Itu Banyak Yang Menjadi Inang Alternatif Dari Si Warang Sangit Ini Rice Black Kemudian Penggunaan Cendawan Entomopatogen Cendawan Yang Bisa Menyerang Serangga Bisa Mengendalikan Serangga Seperti Spesies Bioferia Dan Metarizium Penggunaan Chemical Control Sebagai Langkah Akhir Dalam Pengendalian Pada Masa Sekitar Berbunga Sampai Maturity Of Milk Ambang Kendalinya Adalah 6 Serangga Per Meter Per Segi Jadi Ketika Kerapatannya Sudah 6 Insek Per M Square Itu Bisa Dilakukan Pada Sintetik Kemudian Yang Selanjutnya Brown Plant Hopper Ini adalah Orang Batang Soklat Atau WBC Spesiesnya Nila Par Par Talugens Kita Bisa Mendapatkan Hama Ini Di Pangkal Batang Dari Padi Karena Habitatnya Disitu Dia Menusuk Dan Menghisap Cairan Tanaman Dan Gejala Yang Sangat Khas Dihasilkan Oleh Nila Par Talugens Ini Adalah Hopper Burn Hopper Burn Ini Adalah Gejala Terbakat Dan Si Nila Par Talugens Ini Juga Bisa Mentransmisikan Virus Virus Ini Rice Stun Dan Rice Gris Stun Pengendalian Yang Bisa Dilakukan Adalah Bisa Dengan Menggunakan Sanitasi Eradikasi Tanaman Yang Terserang Menggunakan Varietas Resisten Menggunakan Musuh Alami Menggunakan Spider Coccinellid Vitals Ini Koleoptera Ini Coccinellid Ingat Di Coccinellid Ini Ada Dua Tipe Ada Vitofak Pemakan Tumbuhan Dan Ada Predator Yang Predator Ini Helitra Dia Bewarna Mengkilap Ini Opionea Dan Ini Pider Susipes Atau Disebut Dengan Tomcat Menggunakan Cendawan Entomopatogen Cendawan Yang Bisa Mengendalikan Serangga Dan Penggunaan Insektifida Sekitar 20 Individu Per Rumpun Tanaman Pada Umurnya Lebih Dari 40 Hari Ketika Ketika Populasin Sudah Mencapai 20 Individu Per Rumpun Tanaman Bisa Dikenadikan Dengan Insektifida Sintetik Kemudian Kita Beralih Ke Yellow Stem Borer Ini Penggerek Batang Penggerek Batang Dia Menggerek Batang Dia Adalah Lepidoptera Dia Menggerek Batang Dan Gejalanya Diasilkan Adalah Sundep Dan Belok Sundep Sundep Sudep itu Biasanya Dia Apa Dia Kalau menyerang Pada fase Vegetatif Sebelum Sebelum Pembungaan Itu disebut Gejalanya Sebelum Sundep Sedangkan Kalau Pada fase Generatif Itu disebut Dengan Belok Gejalanya Apa Kalau Gejala Sundep Itu adalah Dia Biasanya Menguning Kemudian Kering Dan Dia akan Sangat Mudah Untuk Dicabut Seperti itu Ya Itu adalah Gejala Sundep Sedangkan Gejala Beluk Adalah Dia menyerang Pada fase Generatif Dan Gejalanya Adalah Malaya Hampah Dia tidak Ada Malaya Oke Kita lanjut Selanjutnya Adalah Ini Menanam Oke Tanam Tanam Serempak Tanam Serempak Itu Sangat Penting Sekali Untuk Pengendalian Hama Karena Kalau Tidak Hama Itu Akan Berpindah Dari Satu Area Ke Area Yang Lain Kemudian Pengendalian Secara Mekanif Mekanis Collecting Group Of Rice Tambor Eggs Mengumpulkan Kelompok Telur Karena Kelompok Telurnya Mengelompok Seperti ini Jika Pada Waktu Monitoring Ditemukan Kelompok Telur Seperti ini Bisa Langsung Dibustangkan Menggunakan Tempik Insektisida Dan Penggunaan Musuh Alami Seperti Trihogama Dan Predator Dan Intomopatoget Dan Ini Light Trap Light Trap Itu Perangkap Lampu Dan Light Trap Ini Bisa Mengundang Imago Dari Hama Itu Untuk Masuk Kedalam Perangkap Dan Ini Otomatis Akan Merurungkan Populasi Hama Di Lapangan Hama Yang terakhir Adalah Golden Snail Ini Pomasia Kanika Nalikulata Dia Aslinya Dari South Amerika Dan Warna Telurnya Itu Sangat Unik Sekali Warnanya Pink Telurnya Itu Dia Menetas 7-14 Hari Dan Dia Over Kepam Mekanik Sangat Banyak Bisa 1000-1200 Telur Dan Ini Pengendalian Mekanik Yang bisa Dilakukan Adalah Dengan Memusnahkan Kelompok Telur Jangan Sampai Ini Menetas Itu Bisa Menjadi Alternatif Pengendalian Sangat Oke Kita Sudah Berada Di Penghujung Pertemuan Tugasnya Untuk Hari Ini Adalah Resume Kemudian Video Resume Video Juga Kemudian Ada Final Assignment Literal Present Dan Knowledge Sharing Kalian Harus Melakukan Knowledge Sharing Nanti Ini Dikumpulkan Menjelang Akhir Semester Dan Kalian Bisa Kerja Dengan Secara Mandiri Atau Small Group Misalnya Maksimal Tiga Student Kalian Melakukan Knowledge Sharing Tentang Apapun Yang Sudah Kalian Pelajari Nanti Dibaik Di UTS Maupun UAS Dan Kalian Bisa Memberikan Little Present Ke Dosen Bisa Bisa Apapun Itu Bisa Kalian Memberikan Kritik Saran Atau Apapun Apapun Atau Kalian Bikin Puisi Atau Menyanyi Dan sebagainya Bisa Kalian Bisa Kalian Lakukan Dengan Teman Kalian Dan Kalian Harus Upload Di Instagram Text Tag Kami Apa Namanya Team Teachingnya Saya Saya Dengan Pak Satrio Dan Hashtagnya Adalah Knowledge Sharing TPH Screenshot Your Final Assignment Dan Upload Di Google Classroom Nanti Saya Buat Assignment Khusus Untuk Screenshot Jika Sudah Di Share Oke Dan Jangan Terlalu Lama Ya Maksimal Sekitar 3 Menit Sudah Cukup Jadi Kalian Harus Melakukan Knowledge Sharing Dan Memberikan Literation Kepada Kami Oke Sekian Pertemuan Untuk Hari Ini Sampai Jumpa Di Pertemuan Selanjutnya Dan Sampai Jumpa Di Ujian Akhir Ujian Tengah Semester Jangan Lupa Ujian Tengah Semester Nanti Semua Full Berbahasa Inggris Ada Multiple Choice Ada Menjodohkan Dan Ada Ada Apa Namanya Ada Benar Dan Salah Seperti Yang Kuis Yang Pernah Kalian Kejakan Selamat Belajar Dan Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh